yang sangat menarik sosdara kilometernya pun baru 23.000 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Eroso Otomotif hari ini saya akan mereview beberapa mobil yang akan kita tampilkan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi bahwapun pertimbangan dan referensi bahwa saudara yang akan membeli kendaraan motor kita perkenalkan dulu ada host terbaru namanya Ego Farhan ya kebetulan dia akan beberapa kali mengisi youtube saya sebagai host nah saudaraku pada akhir-akhir ini peminat mobil MPP yang harganya di bawah 150 jutaan masih sangat-sangat diminati sehingga permintaan dari dua kota maupun dua kota pun sangat luar biasa pada kesempatan ini kita akan mengikuti beberapa produk mobil tentunya mobil MPP mobil MPP dimana harganya tersebut masih di kisaran sekitar di bawah under ya di bawah 150 juta dimana transmisinya mobil ini bertransmisi manual ini mobilnya tahun 2018 tim GL ya saudara warnanya warna grey grey abu-abu gitu ya ini yang sangat menarik saudara kilometernya pun baru 23.000 ya saudara 23.000 berarti mobil ini jangan pakai dong kita akan cek semuanya mesinnya sekalian kita akan cek tentunya mobil ini akan menjadi bahan icon saudara yang akan membeli mobil pendaraan di bawah 150 jutaan dengan saya di ruasa mobil bekas yuk kita kasihan nah yang pertama nih kita mobil yang ini masih ada nih saudara mobil ini masih ada tentunya mobil ini insyaallah LCGC yang sangat diminati para memakai kartu dalam kota mobil ini mobil Toyota kalian berkrasmisi otomatik kompos green card LCGC yang paling dibinati untuk transmisi metrik yang punya tipe G warna silver tahun 2016 komis ini benar-benar sangat bagus sekali seterusnya pun masih saya rasa masih beratus ya masih kaleng banget dan dijamin ini tidak dapat beratus maupun tidak dapat beratus pajaknya pajak Januari tahun depan ya Januari tahun depan Januari tahun 2023 berklajir TKI kalau untuk kredit kita bisa minimal DP 15 juta asuran sekitar 3.1 kurang lebih dikali 40 di bulan DP 15 juta ya sekarang kurang masih sangat layak ini layout dari dashboard layout dari dashboard untuk head unit dia sudah di upgrade dengan aftermarket LCD monitor dengan input VCD dan CD maupun Bluetooth dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur oke untuk AC open cost R nya ada disini pengaturan AC 1-4 dan pengaturan suhu untuk persnailing dia ada menempel di dashboard bawah jadi mudah dikemudikan dan gampang mobilnya sangat sangat compact cukup buat aktivitas di dalam kota untuk di bagian depan dengan lampu yang dirancang dengan sudut yang tajam dengan sudut yang tajam membentuk trapezium menggunakan multi refactor hologen sehingga menambah penampilan yang sangat begitu elegan betul dan di airbag di airbag nya pun terdapat listrum penampilannya menjadi lebih sangat elegan nah ditambah lagi nih ditambah lagi dengan frame fog lamp dengan frame chrome yang menambah kemewahan dan juga Ega kita ada sedikit nih untuk di ban maupun pelek untuk pelek nya kita sudah OM ya aftermarket tapi yang sangat luar biasa berkualitas dan sangat bagus sehingga mobil ini menjadikan kelihatan lebih kena ya untuk aura mobilnya mesin mobil ini menggunakan mesin 3NR yang memiliki kapasitas sehingga 1.197 cc atau 1.200 dengan mengusung teknologi infasilinder dual ccpi yang sesuai dengan tandar mobil dan mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 88 cc pada putaran 62 dan mampu mencapai torsi maksimum hingga 11 ccf pada putaran 1200 rtm untuk mesinnya kita cek ya saudara ini pertama-tama kita cek di bullhead di bullhead ini masih asli bawaan dari pabrik sudah ada yang bekas exyband ataupun bekas nabrak sekalipun tidak ada kalau ini bekas kena air aki tapi tidak ada menjadi kendala yang sangat berarti mobilnya aman tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak mesinnya pun masih kering sekali suaranya pun masih sangat halus untuk menikap mesin sekalipun ini masih benar-benar asli bawaan original pabrik dilengkapi dengan perdam suara di mesin dan di karet penyangga udara baik untuk mesinnya kita cek ini mesinnya kering kering metiknya tidak ada masalah langsung dan juga mobil ini dia punya engine mounting masih sangat bagus sekali oke selanjutnya selanjutnya kita ada mobil yang tadi yang juga WDL 200 manual tahun 2018 masih mencapai 9 km yang tadi menbicarakan baru mencapai 23 jadi mobil ini benar-benar sangat rendah ketali yang kemudian beri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga untuk di mesin pun bagian dalam kering tidak ada yang rembes selamat menikmati selamat menikmati